Sayur asam yang sederhana ini bisa membangkitkan selera makan. Sayuran yang beragam dengan rasa pedas, asam dijamin bikin lahap makan. Sayur asam banyak versinya. Ada yang bening dengan paduan oncom khas Jakarta. Atau tanpa oncom berkuah bening ala Sunda. Ada juga sayur asam jawa yang pedas dan agak keruh kuahnya. Isian sayur bisa dipilih sesuai selera. Bisa dipadukan dengan nangka muda, jengkol muda, kacang merah segar, dan kol. Karena sayuran asam biasanya dibuat dari sayuran yang ada di kebun atau mudah didapat. Soal rasa asam bisa disesuaikan selera. Rasa kecut bisa dari belimbing sayur atau asam jawa tua. Sayur asam paling enak dimakan dengan ikan asin atau ikan goreng dan sambal dadak serta tempe goreng. Kalau bunda tergiur ingin membuat sayur asam, ikuti resep dan tips membuatnya berikut ini. Untuk bahan-bahannya lebih hemat bila bunda beli paketan di pasar atau tukang sayur sekitar 5.000 sampai 10.000 per pack. Tapi diperiksa dulu, jangan sampai bahan yang dikasih sudah rusak. Bunda, di bagian akhir akan ditulis bahan dan cara memasaknya. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Manta.